Awasi OPD, salah satu contoh dinas PU, yang memang sama-sama kita rasakan, Bang. Infrastruktur di wilayah kota Cilogon sampai saat ini belum bisa dilakukan, entah ada apa. Tapi selalu kita panggil informasi terakhir dari OPD bahwa Agustus akan direalisasi. Kalau memang ini berjalan, otomatis fungsi anggota Dewan itu betul-betul berjalan, Bang. Salah satu contohnya gini, Bang. Waktu itu, masih jaman parit, Bang. Kenapa sih jalan nasional tidak bisa diperbaiki? Alasan tidak bisa, karena anggarannya itu anggaran pusat, bukan anggaran APBD. Kita konsultasi, komunikasi, enggak usah jauh-jauh, Bang, ke Bandung. Di Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, itu bisa melakukan perbaikan jalan. Kenapa Tanggerang bisa? Kenapa jalan nggak bisa? Akhirnya, begitu pahil diri lantik, jalan yang di depan PCI, simpang 4 PCI itu, perbaiki. Itu bisa, jalan nasional, Bang. Itu kan jadi persoalan. Bahkan yang kita selalu bertanyakan, apa sih ini jadi persoalan? Sampai saat ini kegiatan infrastruktur dan yang lainnya belum bisa berjalan. Apa sih ini jadi persoalan? Apakah ada pihak ketiga? Ataukah ada pressure-pressure yang lain? Atau seperti apa? Kita nggak tahu, Bang. OPD selalu kita tanyakan jawabannya, dokumen. Lagi menyiapkan dokumen. Lagi menyiapkan dokumen. Dokumen apa lagi yang harus disiapkan? Berapa lama, Bang, dokumen? Berapa lama kajiannya, Bang? Saya berharap kepada masyarakat, khususnya di Dapil 1, Kecamatan Cilber, Kecamatan Cilegon, mari kita bersama-sama untuk menyongsong 2024 menjadi lebih baik lagi. Mari kita bergabung bersama, mensukseskan Partai Golkar, mensukseskan pemilu di 2024. Kita, Partai Golkar, masih membuka untuk kader-kader muda untuk bergabung menjadi kader potensial di Partai Golkar. Kita ada sayap-sayap Partai Golkar juga yang ada di wilayah Kecamatan Cilber, baik di AMPG, AMPI, dan yang lainnya. Kita bersama-sama bagaimana caranya Partai Golkar selalu partai yang kritis terkait masalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai Golkar harus selalu terdepan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankot, dari 01 Dugas TV, Cilegon, Banten, di acara BBM, Bincang-Bincang Malam, di Cangkir Kopi, Jawa. Malam ini menghadirkan narasumber Kam Haji Erick Erlangga Algojali, SE, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cilegon. Dengan jema mengincik sosok tokoh politik muda, Gota Cilegon. Sahabat Dugas TV, waktu berjalan terus, agar tidak penasaran, langsung saja kita saksikan acara ini. Tentunya dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus Bimret Dugas TV. Inilah dia, Bang Badia Cilegon. Silahkan Bang Badia. Malam hari ini, seperti tema kita, mengintip sosok tokoh politik muda, Kota Cilegon. Dan mungkin sahabat Dugas TV sudah melihat wajahnya masih imut-imut. Oke, beliau adalah Haji Erick Erlangga Algojali, SE. Selamat malam, Bang. Malam Minggu tentunya sama keluarga ya, Bang. Betul, betul, betul. Terima kasih ini waktunya, Bang, datang ke studio satu Dugas TV. Oke, kita santai, Bang. Siap, siap, siap. Oke, Bang. Silahkan, Bang, menyapa sahabat Dugas TV. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diundang sama Lugas TV nih, Bang. Walaupun memang kesibukan kita sangat luar biasa, apalagi saat ini kan masuk bulan Muharrem. Jadi, demi Lugas TV, saya luangkan waktunya. Oke, terima kasih. Sahabat Lugas TV. Beliau Ketua PK Golkar Kecamatan Cebeber dan Ketua Komisi 4 DPRD Parlimen kita, Kota Celegon. Wow, luar biasa, Bang. Seperti tema kita, Bang. Iya, siap. Mudah. Bisa diceritakan dari kapan masuk ke dunia politik, Bang? Sebetulnya saya masuk ke dunia politik itu dari 2008, Bang. Wow. 2008 sebetulnya saya di politik. Cuman memang pada saat itu, karena kebetulan orang tua juga dulu aktif di politik, pernah menjadi anggota dewan. Nah, saya ikut terjun tuh, ikut mendampingi orang tua, segala macem. Saya juga sibuk dengan kuliah, segala macem. Akhirnya ternyata menarik juga di politik itu. Alhamdulillah, akhirnya kita juga ikut organisasi dari KNP, IHIP, dan organisasi-organisasi lain. Akhirnya kita terjun juga, masuk juga ke Partai Golkar tuh, semenjak 2008 itu, sampai saat ini. Dan juga, Alhamdulillah, pada saat 2014, saya dipercaya oleh Partai Golkar untuk maju menjadi anggota DPRD, Kota Celegon. 2014? 2014. Jadi, sudah dua periode? Alhamdulillah, sudah dua periode. Oh, luar biasa. 2008, masuk politik tentunya 14 tahun yang lalu? Betul. Ya. Saat ini usia berapa? Saya masih 27, Bang. 27 dikurang 14? Ayo serius nih. Saya 33, Bang. 33 dikurang, jadi umur 29 tahun? Enggak. Eh, 19 tahun? 19 tahun. 19 tahun, terus terjun ke politik? Betul, betul. Wow, luar biasa. Lalu, apa yang membuat Abang masuk ke dunia politik? Atau dari orang tua kah? Atau ada, oh ini potensi baik ini menjadi anggota Dewan seperti apa? Enggak juga sih, Bang. Dulu waktu kita masuk ke politik itu, ke Partai Golkar itu tidak langsung untuk mencalonkan diri sederhana bagi anggota Dewan pada saat itu. Kita ikut organisasi kegiatan-kegiatan di masyarakat. Karena memang dari dulu kan Partai Golkar ini kan sangat luar biasa. Besar lah untuk di wilayah kota Celegon. Makanya kita juga tertarik. Sekarang udah besar. Betul, Alhamdulillah. Dan saya berharap bisa terus ya. Partai Golkar terus besar untuk di wilayah kota Celegon. Nah, makanya kita aktif di Partai Golkar, bersosialisasi dengan masyarakat, segala macam kegiatan-kegiatan. Masuklah kita dengan organisasi-organisasi yang lain. Kita terus berkembang di situ, Bang. Alhamdulillah juga. Nah, makanya ya begitu di 2014, mungkin Partai Golkar juga melihat peluang itu. Kita mencoba, apa namanya, mencalonkan diri lewat Partai Golkar 2014. Alhamdulillah kita mendapatkan suara terbanyak untuk gedapil satu pada saat itu. Oke. Ketua PK Kecamatan Cebebet. Betul, Bang. Luar biasa. Saya mau muter video ketika pelantikan tanggal 22 Juni, kalau nggak salah. Kurang lebih lima linggu. Kita akan coba putar. Masa puji, saya tidak pernah mengkritik pribadi. Pribadi, misalkan, misalkan ada sesuatu apa-apa, yang saya kritik adalah sesuatu kebijakan. Agar Partai Golkar ini berkumi pada kepentingan rakyat, pemerintahan daerah yang terpilih, harus sesuai dengan kumi pengurangnya. Melaksanakan jari-jari politiknya untuk kepentingan rakyat, tidak melaksanakan jari-jari politik, berarti dalam mengkhianati kepentingan rakyat. Apabila mengkhianati kepentingan rakyat, maka lima tahunnya akan datang. Pak Hengi, masa tujuhnya harus dihukum untuk tidak dipilih kembali menyebutkan di kota dan wakil. Oke, ini hanya cuplikan kalau tidak salah. Siap banget. Karena orasikan iman ini Dewan Tertimbangan. Betul, Dewan Tertimbangan. Ketua Dewan. Uang ketua Dewan Tertimbangan. Uang ketua salah itu 30 menit. Semakin semangatnya. Siap. Kita sudah mengkonsolidasikan kepada 8 pengurus kelurahan itu, bang. Karena kebetulan kalau kelurahan di Kecamatan Ciber itu ada 6. Ditambah PCI dan Perumnas. Jadi totalnya semua 8. Kita semua sudah ada semua pengurusnya, pimpinan-pimpinannya semua ada. Dan kita sudah mulai sosialisasi kepada mereka. Karena kita lahirkan calon-calon itu dari masing-masing kelurahan. Jadi makanya kita bersama-sama dari beberapa calon nanti yang akan mencalonkan diri dari Partai Golkar, kita sudah bagi posporsi masing-masing untuk mereka mendapatkan suara maksimal dari masing-masing kelurahan. Karena kayak saya misalnya di Kalitimbang. Mudah-mudahan saya ke depan lebih maksimal lagi di Kalitimbang. Dan tinggal nanti ada beberapa calon dari misalnya, karena kita dibagi, bang. Satu dapil itu kan dibagi. Kalau yang 2019 kemarin itu kan ada 9 anggota dewan, calon anggota dewan. Biasanya dibagi. Misalnya Ciber 5, atau Ciber 4, Cilegon berapa, begitu kan. Nah kita bagi tuh, bang. Dari 8 pengurus kelurahan dibagi. Misalnya ada 5, berarti dibagi. Satu-satu-satu, nanti sisanya berapa kita bareng-bareng di situ. Itu yang sudah kita coba komunikasikan dengan para pengurus. Dan kita juga selalu membuat kegiatan-kegiatan. Kita juga saat ini membuat geberakan kepada teman-teman pengurus agar bahwa saat ini untuk membuat kekuatan dari segi ekonomi dulu, bang. Kita buat peluang usaha. Ada beberapa teman-teman dari pengurus PL, kalau kita sebutnya pengurus kelurahan, bang. Pengurus PL itu. Jadi mereka dibuat. Monggo, yang mau buat wiras swasta, kita ada lahan. Ada lahan di dekat perumahan PMDA. Kita buat di situ untuk yang jualan. Karena kebetulan kita hampir setiap minggu ada event burung merpati. Ada event sepeda juga kita buat di situ di Jalan Lingkar. Rencana itu tanggal Agustus ini kita launching yang sepeda. Itu juga akan menarik minat. Jadi kalau misalnya saat ini kita terfokus bagaimana caranya mengkader itu, apa namanya, anggota-anggota kita untuk hanya sekedar organisasi, kalau menurut saya, itu kurang efektif. Tapi kita kuatkan dulu dari segi ekonomi. Mereka dibuat dari masing-masing PL, diberikan kesempatan untuk buka kios di situ, mereka dapat income, akhirnya lebih semangat juga untuk mencari kader-kader yang lain. Itu yang kita selalu lakukan kepada seluruh pengurus-pengurus Partai Golkar yang ada di wilayah kelurahan, bang. Wow, lalu apa pesan positif daripada Ketua Dewan Pertimbangan? Kalau pesan politik, sebetulnya kita itu dari fraksi ini jatuhnya ke fraksi, bang. Karena kan kita juga seluruh anggota Dewan, bang. Jadi mendengarkan pidato politik dari Pak Iman itu, memang sebetulnya kita dari zaman Pak Iman dan zaman Pak Edy, sampai saat ini, kita selalu kritis. Partai Golkar selalu kritis terkait masalah kebijakan-kebijakan itu. Karena memang saat ini yang kita tahu, yang kita alami lebih jelas bahwa sampai saat ini kegiatan-kegiatan di OPD itu masih belum berjalan, bang. Partai Golkar pada saat 2021 ingin ada interpelasi. Gagal, karena ada beberapa asumsi dari partai politik bahwa kebijakan di 2021 itu adalah kebijakan wali kota sebelumnya, ya kan, di 2020. Nah saat ini kebijakan murni, mutlak, yang memang kebijakan politik dari Pak Edy. Jadi, kita kritisi karena apa? Komisi 4, saya karena kebetulan ketua Komisi 4, kita mengkritisi karena kita ini anggota Dewan sebagai pengawas, bang. Tugas kita kan anggota Dewan ada tiga, bang. Salah satunya kita mengawasi OPD. Kalau OPD itu lambat, OPD itu gagal dalam satu kegiatan, termasuk kita juga gagal, bang. Karena kita sebagai pengawasnya. Nah, makanya kenapa kita awasi OPD, salah satu contoh dinas PU, yang memang sama-sama kita rasakan, bang. Infrastruktur di wilayah kota Cilogon sampai saat ini belum bisa dilakukan. Iya kan, entah ada apa. Tapi, selalu kita panggil. Informasi terakhir dari OPD bahwa Agustus akan direalisasi. Kalau memang ini berjalan, otomatis fungsi anggota Dewan itu betul-betul berjalan, bang. Nah, makanya OPD-OPD yang lain pun sama. Kita harus lakukan juga. Gitu, makanya terkait dari Datuk Pak Wali bahwa anggota Dewan dari fraksi Golkar harus kritis terkait masalah kepentingan-kepentingan atau kebijakan-kebijakan yang memang bersinggungan langsung dari masyarakat. Salah satunya infrastruktur. Yang memang abang pun merasakan begitu, kan. Jalan pulang atau mungkin jalan ala vilayah kota Cilogon, segala macam. Itu yang sama-sama kita rasakan. Makanya kita Partai Golkar selalu mengkritisi itu. Termasuk Ketua DPRD pun sama. Gitu, bang. Oh. Saat ini kalau nggak salah, Kecamatan Cibober masuk DAPIL? DAPIL 1, bang. DAPIL 1 saat ini berapa yang duduk di Parlement? Untuk di DAPIL 1, Partai Golkar itu diwakili oleh Kecamatan Cibober itu dua orang. Saya selaku Ketua Komisi 4 dan Pak Subhi dari Partai Golkar juga, dari DAPIL, apa, dari Bulakan, beliau Ketua Badan Anggaran. Terus dari Jombang dan Cilegon? Dari Cilegon nggak ada, bang. DAPIL 1 kan dua Kecamatan? Terus dari Cilegon, tapi saat ini dari 2014 sampai saat ini, itu yang mewakili dari Cileber. Luar biasa. Itu, bang. Dua. Untuk 2024, berapa nih targetnya? Semaksimal mungkin, bang. Oh, semaksimal. Semaksimal mungkin. Saat ini kita sudah mengkomunikasikan dengan beberapa calon, alhamdulillah, bang. Saat ini Partai Golkar sudah over kapasitas, bang. Over kapasitas. Iya, bang. Harusnya kita sembilan. Sembilan. Itu kita sudah over kapasitas, bang. Dari calon-calon yang ada, makanya kita meminta keputusan dari DPD. Artinya, sahabat lu guys, supaya tahu nih, untuk calon 2024, udah over kapasitas? Udah over kapasitas? Udah over kapasitas. Jadi memang sebetulnya. Kalau saya mau mencalon, kan nggak bisa lagi nih? Iya, kalau misalnya. Kali ini kan berbicara, nantikan keputusan dari DPD, bang. Iya kan? Keputusan dari DPD, Partai Golkar. Kita usulkan, ini dari Kecamatan Cileber. Sekian, gitu kan. Saat ini, 30% itu kan harus keterwakilan dari perempuan. Iya, perempuan. Sekarang, laki-lakinya saja, laki-lakinya saja sudah ada tujuh, bang. Laki-lakinya sudah tujuh, bang. Perempuannya kan bingung, kita bang. Minimal kan tiga. Ini makanya kita bingung nih, bang. Oke. Nah, makanya ini masih dikaji. Mudah-mudahan nanti DPD, Partai Golkar bisa memutuskan ini menjadi yang terbaik dari yang lebih baik, begitu, bang. Oke, luar biasa. Berbicara, calon ke-2024 sudah melebihi. Betul. Mungkin bisa dijawab, bisa nggak. Di antara calon itu, suara milenial ada berapa orang? Suara milenial itu termasuk saya juga semangat milenial, lah. Karena kan saya masih 27, bang. Ini saya mau merwakili milenial. Alhamdulillah, kita pengurus di Partai Golkar itu, milenial itu masuk di angka 40%. Wow, luar biasa. 40% milenial, karena memang perempuan harus ada keterwakilan. Milenial itu kan memang suaranya sangat luar biasa. Karena memang kita menjaring teman-teman pemilih milenial ini, kan dia tidak mungkin juga tidak melihat di Youtube, Instagram, Facebook, atau yang lainnya, media-media yang lain. Nah, makanya kita jaring dari situ. Coba kita sosialisasikan, termasuk, terima kasih juga nih sama Lugas TV kan, sudah ngundang kita. Kita sosialisasikan juga kepada kawan-kawan pemuda bahwa begini loh, berpolitik. Begitu kan? Bahwa politik itu tidak, mohon maaf, tidak ada apa-apa. Bahwa kita bagaimana caranya berjuang untuk kepentingan masyarakat. Advokasi masyarakat. Betul. Makanya ya itu tadi. Kita coba dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Kayak misalnya sepeda kan, saat ini kan lagi gaung banget nih sepeda kan. Kita coba launching sepeda di Agustus ini. Kita launching juga burung merpati. Alhamdulillah sudah berjalan burung merpati. Tapi rencana nggak buka celet gong pesen, wek, gitu ya? Kalau itu. Kan jatuhnya di alun-alun. Nanti kurwa karta itu, Bang. Oh, benar-benar. Sebagai ketua komisi 4, OPD yang menjadi mitranya, boleh disampaikan berapa OPD ke sahabat Nugas TV? Tadi selain daripada PUPR tadi ya? Barjas, masuk ke BAPEDA. BAPEDA. LH, Dishub, PU, terus Disperindag, Kominfo, terus PUPR tadi ya? Iya, PUPR. Ada 9 kita, Bang. Oke, luar biasa. Sangat seksi. Ada 9, sangat seksi. Karena memang komisi 4 itu membidangi pembangunan, Bang. Ada 9 OPD, anggota komisi 9 juga. Satu-satu tugasnya gitu ya? Kayak kira gitu lah ya? Oke, tadi Bang Erick tadi sudah menceritakan tentang jalan. Dan sudah pirar juga di media sosial. Saya akan coba memutar juga dari, kita kutip dari media teman kita ya. Ini statement dari Bang Erick juga ya. Siap. Di Tempo. Jalan pesak yang ada di Kota Cilegon, yakni di Jalan Panggung Rawi, Cibober, dan Ciwodus, dipastikan akan segera diperbaiki pada Agustus 2022. Kepastian itu diterima setelah Komisi 4 DPRD Kota Cilegon memanggil dan mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan rusak yang cukup membahayakan untuk dilalui masyarakat. Ditemui di kantornya pada Senin 25 Juli 2022, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Erick Erlangga menjelaskan, keterlambatan perbaikan jalan oleh pemerintah terjadi karena sebelumnya dinas terkait dinilai lambat. DPRD sebelumnya sudah memperingatkan DPUTR agar pekerjaan perbaikan jalan yang sifatnya lelang ini bisa dilakukan di awal tahun. Namun faktanya, hingga memasuki teriwulan ketiga proyek pembangunan jalan itu tidak juga dilelangkan. Kita sudah mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya lelang itu dilakukan di awal tahun. Ternyata sampai masuk teriwulan ketiga saat ini belum dilakukan. Nah makanya kita menekan bahwa dinas BAU agar segera melakukan itu. Janji dari dinas BAU bahwa di bulan Agustus itu akan dilakukan. Sedangkan jalan yang dipanggung Raui itu menggunakan banku. Nah ada beberapa jalan-jalan yang ada di wilayah Cibetus, Cibber, itu juga sama, katanya yang dilakukan di bulan Agustus. Pihak DPRD berharap perbaikan jalan merusak. Boleh abang lebih memperjelaskan kisah abang Nugas TV? Siap bang. Dan juga kepada dinas PUPR tentunya. Apa itu bang? Artinya, bulan 8 masih berhitungan 2 hari lagi, 3 hari lagi. Silakan bang. Jadi memang sebetulnya kita itu dari awal bang. Dari 2022 awal, itu kita sudah panggil. Ya. Pada saat akhir 2021, pada saat itu, saya panggil dinas PU juga. Bahwa, Pak, tolong, yang biasa dilakukan kegiatan itu di akhir tahun, dilakukanlah di awal tahun. Kata kita. Mungkin sama Haji Ridwan ya? Eh, Pak Ridwan, pada saat itu. Pak Ridwan, pada saat itu. Saya sampaikan bahwa, Pak, tolong, segera dilakukan, segera dilelang di awal tahun. Karena apa? Kalau sampai terjadi lelang, itu bisa dilelang ulang bang. Tapi kalau misalnya di akhir, ini kan nggak kabur waktunya. Itu yang terjadi pada saat 2021. Bang, kan,nya banyak sirva. Iya. Iya kan? Nah, makanya, untuk persoalan itu, jangan sampai terulang kembali di 2022. Kita sudah rewel tuh. Hampir setiap sebulan sekali bang. Sudah rewel. Sudah rewel kepada dinas terkain. Mungkin lebih rewel lagi kali. Jadi lebih rewel daripada Ibu Tiri. Lebih galak kita bang. Bang, karena memang itu bang. Karena posisi gini. Kalau saat ini kita tidak dilakukan perbaikan infrastruktur yang ada di wilayah kota Cilegon, apa mau nunggu rusak semua? Apakah nanti APBD kita kuat untuk memperbaiki seluruh jalan yang ada di wilayah kota Cilegon? Kalau tidak dicicil-cicil. Iya kan bang? Nah, makanya kenapa kita rewel? Agar bisa nih dicicil mana sih? Prioritasnya dulu nih. Misalnya, Pak Ngurawi jalannya. Karena memang alasan Pak Wali bahwa itu sudah bertahun-tahun. Nggak pernah diaspal katanya kan. Nggak pernah diperbaiki. Nah, harusnya saat ini diperbaiki. Biar apa masyarakat juga tahu. Oh iya, zamannya Pak Hildi itu diperbaiki. Kan buat Pak Wali juga yang dapat nama. Begitu kan pemerintah saat ini yang dapat nama. Nah, makanya kata kita, kayak di Cieweber juga sama. Terus juga di beberapa tempat-tempat yang lain juga sama kayak di Cieweb Dues. Kita juga sampaikan kepada dinas terkait. Untuk memperbaiki jalan, jangan lupa pula. Terkait masalah solokannya. Karena kan banyaknya bikin jalan, tapi nggak dibikin tuh. Gorong-gorong. Irigasi atau gorong-gorongnya. Iya kan? Akhirnya rusak lagi. Terjadi di beberapa titik jembatan di JLS kan, rusak akhirnya. Jadi makanya itu tadi. Perencana harus betul-betul matang. Kalau saat ini alesan dari tribulan pertama sampai masuk tribulan ketiga, mau akhir nih Bang. Mau akhir tribulan ketiga. Itu belum dilakukan. Alesannya kajian lah, dokumen lah, inilah itu segala macam. Kita lihat di Agustus. Kalau perbaikan jalan ini masih seperti yang dulu, berarti kajiannya nggak matang Bang. Kajiannya tidak matang? Kajiannya tidak matang. Karena apa? Kalau masih seperti yang dulu, ini kan berapa bulan nih Bang? Dari Januari sampai Agustus nih. Agustus kan akan direalisasi nih. Agustus direalisasi. Sekian bulan Bang. Masih juga ada jalan perbaikan, jalan gorong-gorongnya nggak dibikin, atau solokannya nggak dibikin. Ini sama aja. Nanti bakalan cepat rusak juga Bang. Kalau saya mengingatkan, Bang Erick, waktu masa pertama menjabat pemerintahan kita, Pak Wali Kota, itu jalan-jalan bisa diperbaiki. Pertanyaan ya, artinya, ini kan zaman era digital. Artinya kan masyarakat jejak digital itu ada. Apakah waktu hering dengan teman-teman komisi umpat, itu tidak ditekankan? Saya sudah tekankan Bang. Berkali-kali kita sudah tekankan. Salah satu contoh gini Bang, waktu itu, masih zaman Pak Ridwan, kenapa sih jalan nasional tidak bisa diperbaiki? Alasan tidak bisa, karena anggarannya itu anggaran pusat, bukan anggaran APBD. Kita konsultasi, komunikasi, nggak usah jauh-jauh Bang, ke Bandung. Di Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, itu bisa melakukan perbaikan jalan. Kenapa Tanggerang bisa? Kenapa jalan nggak bisa? Akhirnya, begitu Pak Heldy dilantik, jalan yang di depan PCI, simpang 4 PCI itu, langsung eksen. Perbaiki. Itu bisa loh, jalan nasional loh Bang. Itu kan jadi persoalan. Makanya kita selalu pertanyakan, apa sih ini jadi persoalan, sampai saat ini kegiatan infrastruktur, dan yang lainnya belum bisa berjalan. Apa sih ini jadi persoalan, apakah ada pihak ketiga, ataukah ada preser-preser yang lain, atau seperti apa kan kita nggak tahu Bang. OPD selalu kita tanyakan jawabannya, dokumen. Lagi menyiapkan dokumen, lagi menyiapkan dokumen. Dokumen apa lagi yang harus disiapkan? Berapa lama Bang dokumen? Berapa lama kajiannya Bang? Oke Pak, kata Abang tadi sudah rewel nih, teman-teman kita di Dewan. Mungkin masyarakat juga lebih rewel lagi Bang. Betul. Karena memang kita juga diri pertanyaan Bang. Karena gini Bang, di dapil saya, di dapil saya, ada tiga kegiatan yang belum berjalan. Ciberber, BBS, salah satunya tambah juga jembatan kita Bang. Jembatan Ciberco itu kan. Sudah berkali-kali, bahkan ada bahasa dari teman-teman yang suka bercanda dengan kita, usaha RNBJ lah jadi anggota Dewan langsung jembatan korelisasi. Itu jadi persoalan Bang. Kita sudah sampaikan kepada masyarakat alesannya kemarin di 2021 bahwa lahan sudah selesai. Kemarin lahan belum beres di 2021. Tapi sudah ada pemenangnya Bang. Saya bingung itu. Nah sampai Desember, itu pemenangnya masih normal Bang. Tapi lahan ini belum dibayar. Begitu menjelang akhir masa 2022, di akhir tahun 2021, itu sudah diadalisasi pembayaran. Nah saat ini macet lagi, lambat lagi Bang. Dokumen kali belum lengkap. Yang tadi kata-kata. Dokumen atau apa? Oke. Sahabat Lukas TV, yang menarik adalah, seperti ini fakta. Kita tanya bahwa memang anggota Dewan, sebagai kontrol publik, sebagai advokasi masyarakat, sebagai pengawas eskutif, sudah rewel. Artinya sudah berapa kali. Jangan sampai tiga kali, seperti kata lagu. Luar biasa. Sahabat Lukas TV. Bang, saya kembali ke masalah keluarga nih Bang. Siap. Abang masih muda, dua priode pengusaha, informasi juga pengusaha. Siap Bang. Bagaimana dukungan daripada keluarga, kepada Abang ini? Alhamdulillah sih Bang. Dari keluarga, semua baik dari orang tua, kakak, adik, termasuk istri, itu sangat luar biasa support. Makanya termasuk kita pun datang ke Lugas TV, walaupun memang agenda kita juga, memang biasanya Sabtu Minggu kan buat keluarga. Tapi alhamdulillah, karena memang saya saking cintanya sama Lugas TV, makanya saya datang malam minggu ini kan. Walaupun memang sebetulnya di Kecamatan Jember, ada acara saat ini. Satu tahunnya, Jalak Banten kalau nggak salah. Ya kan sambil mau haraman. Tapi saya datang ke Lugas TV, karena apa? Ya kita juga sudah banyak komunikasi, termasuk juga keluarga itu, ya sudah nggak apa-apa, kalau memang selagi kepentingan ini jelas. Begitu kan, bahwa memang kepentingan-kepentingan ini selalu jelas Bang. Iya. Gitu. Terima kasih. Artinya keluarga sangat mendukung Bang. Betul, sangat keluarga mendukung. Oke, sahabat Lugas TV sudah berapa anak kita Bang? Alhamdulillah sih Bang masih proses Bang. Oh. Masih kita proses Bang. Sudah-sudah. Sudah-sudah Bang ya. Amin. Amin. Bang. Amin. Bang, pandangan abang terhadap sosok almarhum Bapak Pembangunan Kota Celegon, yaitu Bapak Asapadong. Betul. Saya banyak belajar dengan beliau, termasuk orang tua saya juga dibesarkan oleh beliau. yang seling saya ingat dari beliau itu bahwa politik itu ada tiga Bang. Tantangannya. Sukses, mati, atau masuk penjara. Kita pilih yang mana Bang? Iya kan? Itu yang selalu saya ingat. Makanya berbicara politik. Kayak kita waktu periode awal 2014-2019. Kenceng masalah terkait masalah pendidikan. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Kemarin juga menjabat pertama kali kita di DPRD itu ada komisi 4. Saya dudukin langsung. Alhamdulillah dipercayai oleh teman-teman berikut komisi 4. Terkait masalah tempat hiburan. Walaupun presenya sangat luar biasa, ya Alhamdulillah kita lakukan. Selagi kita masih di jalan yang jelas, yang benar, sesuai dengan koridornya, saya akan lakukan Bang. Alhamdulillah sampai saat ini kan tempat hiburan di wilayah kota Cilugon. Kondusif, tidak ada tempat hiburan, segala macam. Itu juga dulu berkat dorongan dari teman-teman kita DPRD di kota Cilugon. Bagaimana caranya agar tempat hiburan di wilayah kota Cilugon, semuanya bisa tutup. Walaupun memang sebetulnya, Tidak gampang. Satu, tidak gampang. Keduanya, kita ini kota industri Bang. Suka tidak suka, senang tidak senang. Memang banyak tamu negara asing yang datang ke sini, yang memang di negaranya itu legal. Tapi untuk masyarakat kota Cilugon, mungkin itu menjadi masyarakat kota Cilugon bereaksi bagaimana caranya tempat hiburan bisa ditutup pada saat itu. Wah luar biasa. Bang, prediksi abang ini. Ya mungkin bisa saja jawabannya. Tapi ini prediksi saja. Apakah Golker masih posisi teratas penulian kursi di 2004? Tapi kok abang kayaknya kayak orang yakin lagi sambil tutup kepala itu. Baca bang. Saya membaca di sini. Soalnya saya ragu. Ini apa bang? Saya mengkuliti ulup ya. Saya baca bang. Oh iya, iya. Soalnya sambil tutup mata begitu kan. Jadi terkesannya, aduh, ragu-ragu. Tapi saya yakinkan lagi sama abang bahwa 2024 saya yakin Partai Golkar masih menjadi Partai Kemernak. Wow, luar biasa. Dengan bukti apa, Partai Golkar dari Dapil 1 sampai Overload bang, untuk calon. Dan kita tahu calon-calon itu memang anak-anak tokoh bang, yang memang notabene di Cilugon itu masih kental ketokohan. Dan alhamdulillahnya Partai Golkar masih disukai oleh anak-anak tokoh. Dan tokoh-tokoh itu masih banyak bang. Istilahnya masih seksi. Masih seksi, karena apa? Dengan pelantikan saya saja, salah satu contoh pelantikan saya Dapil 1 kemarin coba Cilugon. Antusias masyarakat sangat luar biasa. Ribuan orang berbondong-bondong datang ke situ, bahwa mereka ingin bertemu dengan Bu Ati, ingin bertemu dengan Pak Iman, karena sudah lama beliau tidak menyapa masyarakat. Dengan adanya momen kesempatan pelantikan, masyarakat datang berbondong-bondong, memakai atribut kuning, dan begitu pas kita selesai pelantikan, kita konsolidasi kepada pengurus-pengurus kelurahan, antusias dari kelurahan itu sangat luar biasa bang. Makanya saya sangat optimis bahwa di 2024, Partai Gokar masih menjadi pemenang. Luar biasa. Tolak ukurga, waktu pelantikan. Betul bang. Luar biasa. Terima kasih bang. Siap. Eric. Sama-sama. Mungkin closing statement bang. Silahkan bang. Ya. Saya berharap kepada masyarakat, khususnya di Dapil 1, Kecamatan Cilber, Kecamatan Cilogon, mari kita bersama-sama untuk menyongsong 2024, menjadi lebih baik lagi. Mari kita bergabung bersama, mensukseskan Partai Gokar, mensukseskan pemilu di 2024. Kita Partai Gokar masih membuka untuk kader-kader muda, untuk bergabung menjadi kader potensial di Partai Gokar. Kita ada sayap-sayap Partai Gokar juga yang ada di wilayah Kecamatan Cilber, baik di AMPG, AMPI, dan yang lainnya. Kita bersama-sama bagaimana caranya Partai Gokar selalu partai yang kritis terkait masalah kebijakan-kebijakan pemilinta. Partai Gokar harus selalu terdepan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, karena itu yang memang ditanamkan oleh almarhum Pak Aad, Pak Iman, dan pendiri-pendiri Partai Gokar yang lain, bahwa Partai Gokar harus selalu kritis terkait masalah kebijakan-kebijakan dan kepentingan masyarakat. Terima kasih bang. Wow, terima kasih. Sama-sama, bang. Sama-sama. Demikian sahabat Dugas TV bincang-bincang kami dengan tokoh muda politik di mana usia 19 tahun sudah masuk ke parlimen. Dan untuk intisarinya, saya serahkan kepada Pak Belangkon. Silahkan, Pak Belangkon. Terima kasih, bang Naga. Sahabat Dugas TV, di mana pun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan orang-orang sumber kita malam ini. Semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Di sini Pak Belangkon menangkap beberapa berang merah. tahun 2008 mulai masuk dunia politik. Umur 19 tahun sudah mulai jelajahi dunia organisasi dan politik. Dan dua kali duduk di parme. Partai Golkar memang kritis dan selalu mengkritisi. Anggota Dewan yang rewel. Mungkin lebih bagus rewel daripada tidur waktu di sini. Yang terakhir, politisi muda, muda dan muda. Inikah kira-kira yang dimaksud secara satu pemimpin besar bangsa. Berikan naku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!